Hai 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 kembali lagi bersama saya Muhammad Ervando nah kali ini ada orderan untuk dua rompi warnanya coklat dan ditempelin DTF apakah bisa nah oke untuk rompi pertama ini bagian depan sebelah kanan dipres untuk rompinya terlebih dahulu suhu 160 waktunya 10 detik nah kemudian lanjut penempelan desain nah disini dipres suhu 160 waktunya 20 detik ya oke sudah kemudian ditunggu dingin baru dikelupas pad filmnya kalau sudah di finishing dipres kembali suhu 160 waktunya 10 detik nah oke sudah nah sebelum lanjut teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini nah oke bagi teman-teman yang ingin belanja di marketplace salah satunya di Tokopedia bisa ketik saja nama tokonya Muhammad Ervando seperti ini ya nah di pencarian nah tinggal teman-teman pilih produknya tentunya tentunya dengan desain desain yang keren nah oke kemudian teman-teman jika ingin belanja lewat Shopee juga sama nanti ketik saja nama tokonya Muhammad Ervando nah nanti akan muncul Muhammad Ervando lalu teman-teman teman-teman tinggal pilih untuk produk kaosnya dengan desain-desain yang keren tentunya nah atau teman-teman nanti bisa klik link yang akan saya cantumkan di deskripsi ya jadi lebih memudahkan teman-teman untuk belanja nah lanjut kemudian kalau teman-teman mau belanja lewat Bukalapak sama nanti tinggal klik tokonya ketik saja Muhammad Ervando lalu nanti diklik nah lalu tinggal dipilih untuk kaos kerennya tinggal di order saja atau ternyata teman-teman punya marketplace lain di Lazada nah sama masuk ke Lazada lalu ketik saja Muhammad Ervando ya Nah tentunya dengan desain yang keren tampil beda dengan yang lainnya kemudian kalau teman-teman punya marketplace blibi sama nanti tinggal buka blibb-nya lalu ketikkan saja Muhammad Ervando nah kemudian kalau teman-teman punya tiktok itu bisa buka di bagian shop ketikkan Muhammad Ervando ya di bagian belanja lalu pilih kaos-kaosnya Oke cukup sekian nah oke lanjut nah disini untuk berikutnya di bagian belakang untuk desainnya nah sebelumnya di press terlebih dahulu untuk rompinya dengan suhu 160 waktunya 10 detik kemudian dilanjut untuk penempelan desain nah disini di press suhu 160 waktunya 20 detik oke sudah kemudian ditunggu dingin baru sampai di kelupas pet filmnya nah langkah terakhir tinggal di finishing ya dengan suhu 160 waktunya 10 detik nah oke sudah untuk rompi pertama selesai dilanjut untuk rompi yang kedua untuk desainnya sama di bagian kanan kanan di atas aku jadi ini di press dulu untuk rompinya suhu 160 waktunya 10 detik nah kemudian dilanjut penempelan desain di press suhu 160 waktunya 20 detik selamat menikmati nah oke sudah selesai tinggal di tunggu dingin baru di kelupas untuk pet filmnya nah dilanjut untuk finishing yang terakhir kali di press suhu 160 waktunya 10 detik oke sudah selesai untuk rompi kedua bagian depan ya nah oke sudah selesai untuk rompi kedua bagian depan ya nah kemudian lanjut di bagian belakang di press terlebih dahulu suhu 160 waktunya 10 detik nah oke sudah selesai kemudian penempelan desain di press suhu 160 waktunya 20 detik oke selesai kemudian ditunggu dingin baru di kelupas pet filmnya ya oke selesai kemudian ditunggu dingin baru di kelupas pet filmnya ya nah terakhir tinggal di finishing suhu 160 waktunya 10 detik oke sudah selesai semua tinggal dikirim untuk konsumennya oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih selamat menikmati